Halo, dari kunci pokok dari Uji Kepat Tersi sebenarnya bahwa sertifikasi itu penyetaraan. Jadi setiap musisi yang dulunya mungkin dari tahun 1960 udah populer, terus kemudian punya album banyak, tapi dengan adanya sertifikasi ini semua harus masuk. Dari masuk itu untuk supaya pemerintah bisa mendata manusia yang berprofesi sebagai musisi ini, kemudian di dalam sertifikasi itu juga ditentukan SKNN itu ya, standarisasi. Apa saja yang harus dilakukan dari termasuk perawatan alat, kemudian sampai dengan pengujian keilmuan, yaitu termasuk dalam arti skill, terus kemudian mayor, minor, ataupun lain itu, standarisasi. Kemudian pembaca not balok juga untuk yang utama, supaya mereka pada waktu sertifikasi itu diterbitkan, dia bisa bermain bersama teman-teman lain yang sudah sertifikasi di luar negeri juga. Jadi syarat umum untuk masuk ke dunia profesi yang sejati, yaitu di luar negeri itu juga harus ada sertifikasi. Bagaimana dengan kemampuan dari musisi-musisi di daerah NTT, apakah bisa menjadi bintang-bintang baru di industri musik Indonesia, misalnya seperti musisi dari Ambon, dari Jayapura, apakah ada peluang untuk musisi-musisi daerah sendiri? Syarat sih ada, waktu saya ingin uji sih ada, karena dari basic teman-teman juga ada namanya skill itu, kemudian peningkatan skill yang juga ada, tapi harus didampingi juga sama pemahaman program. Program itu software, contohnya kita recording itu ya, paling tidak ada software yang mendampingi kita supaya menjadi kualitasnya naik. Contoh pada tahun 2011 atau sekian, kita masih pakai standarisasi 4400. Sekarang harusnya 48000 kHz. Jadi standarisasi untuk broadcast, contoh namanya TVRI, membutuhkan salah satu aksesi untuk mengisi acara, tapi dengan syarat broadcastnya harus standar sepersuai dengan frekuensi yang ada di TVRI. Jadi otomatis TVRI kan standar nasional, anak-anak aksesi masuk, mereka akan tidak kewalahan untuk masuk dalam musiknya. Jadi bersinergi. Kalau bersaing, bisa salah satu menjadi barometer, bisa kalau di timur. Wilayah timur, Indonesia timur, Ambon, Terima kasih telah menonton!